Intro Pembacaan dari Nubuat Hababung Tuhan, bukankah engkau alaku sejak sedia kalah? Bukankah engkau yang maha kudusku yang takkan mati? Tuhan, engkau telah menetapkan bangsa kastim sebagai penghukum Ya Gunung Batu, engkau telah menunjuk bangsa itu untuk menyiksa kami Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan Engkau tidak tahan memandang kelaliman Bagaimana mungkin engkau sekarang memandangi orang-orang yang berbuat kianat Dan berdiam diri Bila orang-orang pasik menelan orang yang lebih baik Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada Tuhannya Mereka semua ditariknya dengan kair Ditangkap dengan bukat dan dikumpulkannya dengan payang Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai Itulah sebabnya ia mempersembahkan kurban untuk bukatnya Dan membakar kurban untuk payangnya Sebab berkat alat-alat itu Pendapatan mereka mewah Dan rezeki mereka berlimpah-limpah Itulah sebabnya Maka mereka selalu membunuh sepedang Dan membunuh bangsa-bangsa Tanpa kenal kelas kasih Aku mau berdiri di tempat pengintaianku Dan berdiri terus pada menara Aku mau meninjau dan menantikan Apa yang akan disabdakan Tuhan kepadaku Dan apa jawabannya atas pengaduanku Maka Tuhan menjawab aku demikian Catatlah penglihatan ini Beratlah pada lobatu agar mudah terbaca Sebab penglihatan ini masih menanti saatnya Namun segera akan terpenuhi dan tidak berbusta Bila pemenuhannya terlambat nantikanlah Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal Sungguh orang yang tidak lurus hatinya Tetapi orang benar akan hidup berkat imannya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan dengan referen Orang yang mencari engkau tidak kau tinggalkan Ya Tuhan Orang yang mencari engkau tidak kau tinggalkan Ya Tuhan Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya Faktanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman Biarlah yang menghakimi dunia dengan keadilan Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran Orang yang mencari engkau tidak kau tinggalkan Ya Tuhan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak Tempat perlindungan pada waktu kesesakan Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau Ya Tuhan Orang yang mencari engkau tidak kau tinggalkan Ya Tuhan Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa Sebab dialah yang membalas penumpahan darah Karena ingat kepada orang yang terpindas Seriak mereka tidaklah dirupakannya Orang yang mencari engkau tidak kau tinggalkan Ya Tuhan Baik pengantar ini Alhamdulillah 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 Menegus kita Yesus Kristus telah membinasakan maafu Dan menerangi hidup dengan Injil Alhamdulillah 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 Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Demuliahkanlah Tuhan Sekali peristiwa datanglah seorang mendapatkan Yesus Dan menyembah katanya Tuhan Tuhan Kasihanilah anakku Ia sakit ayam dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api Dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Jika mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan kesat Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kalian Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian Bawalah anak itu kemari Yang keras Yesus menegur rojat itu Terkeluarlah Ia daripadanya Dan anak itu sembuh Seketika itu juga Kemudian ketika mereka sendirian Para murid mengambil Yesus dan bertanya Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu Yesus menjawab Karena kalian kurang percaya Sob aku berkata kepadamu Tunggu Sekeranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja Kalian dapat berkata kepada gunung ini Pindahlah dari sini ke tanah Maka gunung ini akan pindah Dan tiada yang mustahil bagimu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Berkata saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Kisah Injil penyembuhan Orang yang kerasulat betan Atau yang bagit ayam yang tebutkan dalam Injil tadi Dalam konteks Yesus Bersama ketiga rasulnya baru turun gunung Yang ini Petrus Yohanes dan Yaakobos Para murid yang lain Ketujuan murid lain Ratu lain Berada ke bawah Dan dalam konteks itu Ada seorang bapak membawa anaknya yang sakit Kerasukan setan datang untuk Minta disembuhkan Dan tadi dikatakan Para murid Tidak dapat menyembuhkannya Nanti Yesus turun baru Yesus lah yang menyembuhkan Pasti mungkin Thomas K Yang mau pergi menyembuhkan tidak bisa Kalau waktu itu Judas Tadius Judas Carlos Dan seterusnya Mungkin mereka coba-coba Tidak dapat menyembuhkan Dan mereka Tidak dapat menyembuhkan Dan mereka tidak bisa Nanti Yesus datang Or Yesus menegur Sikap mereka yang kurang percaya Dan Yesus lah sendiri yang menyembuhkan Anak itu Ini juga menjadi teguran bagi kita Pertanyaan praktis saja Apakah kita pernah mengalami hal demikian Apakah kita boleh Kalau ke-11-100 itu Mungkin baru menginginkan Yesus Tiga tahun kah Setelah dua tahun kah Kita ini sudah tidak layak di basis Kita berdoa terus Dan bersaap pada Yesus Apakah secara praktis Kita pernah mengalami Ada orang yang kerasukan rojahat Lalu mereka bakal kita Tolong datang Pusat setan ini Entahkah dimoropika Dialuzika Dan seterusnya Apakah kita Boleh Membantu orang sakit itu Dan Perlu kita mengalami Dan berusaha Untuk mengusir rojahat itu Karena pertama tadi dikatakan Orang itu sungguh Sangat menderita Sering banti di air Sering banti di api Dan seterusnya Membuat orang yang kerasukan itu Sangat menderita Sehingga Perlu kita Khususnya Para imam Salam imam Perlu juga memperhatikan Karya pastoral ini Bidang pastoral ini Yang membantu orang yang tak Kedepertini Atau serasukan Untuk Bisa Terbebas dari Torunjah Pengalaman Karena Pateriopi masih diapun Dia ditanggalkan Lalu pergi Masa beliasi yang Kerasubat setan Ditentui Kita muat Kita tidak bisa Tampil yang lain saja Tampil yang lain lagi Tampilnya dia pergi saja Berdoa-berdoa sampai Lama kita jat-jat juga Kena dikembali Saya pernah mengalami Ketika Masih di SMP Seperti Polis SMP Ketika Anak-anak membena Ada yang kerasukan Mereka Tangan saya Saya pergi Tapi tidak tahu Mereka tahu Pengalaman berikut Ketika datang Lihat-lihat Ketika Tuhan jelus Kita perlu Tuhan jelus Tuhan jelus Tuhan jelus Jangan perdoa Jangan perdoa Jangan perdoa Kita perdoa tambah Berdoa-terlut Sampai Tuhan jelus Dan Pengalaman-pengalaman lain Ketika dipanggil Kita bisa membantu Pelayanan Sehingga Saat jelus Kita keluar Begitu juga Semoga Pengalaman ini Menggugat kita Untuk ketika ada orang Yang mengalami hal-hal demikian Kita boleh membantu Pahitonius mengatakan Bahwa kita akan membantu Dan bisa melakukan itu Antara lain dengan kekuatan doa Sehingga lewat ini kita diajak Dan ditubuhkan lagi Bahwa doa punya kuasa yang besar Untuk membantu kita Dalam karya pelayanan kita Terutama juga termasuk Mengusir roh-roh cahat dalam kehidupan kita Semoga demikian Amin